Pemisah sidang kasus pembunuhan ulama Persis Ustadz Prawoto dengan terdakwa asep mafthuh di pengadilan negeri kelas 1 Bandung diwarnai dengan aksi ujuk rasa masa. Pengujuk rasa mendesak majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman mati atau sehumur hidup. Dalam aksinya, mahasiswa yang merupakan mahasiswa dan anggota Persis Kota Bandung secara bergiliran berorasi sambil mempentangkan sejumlah poster serta spanduk berisi tuntutan agar terdakwa pembunuh Ustadz Prawoto dihukum seberat-beratnya. Pengujuk rasa menilai tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya yaitu 6,5 tahun terlalu ringan dan tidak adil karena korbannya merupakan tokoh agama serta tulang. Pengujuk rasa mendesak majelis hakim yang menyedangkan kasus pembunuhan ini menjatuhkan hukuman seberat-beratnya yakni hukuman mati atau seumur hidup. Di sini, kami ingin menyuarakan merasa kekecewaan karena bagaimana bisa diterima ketika ada seorang yang membunuh Ustadz kami, lalu kemudian hanya dituntut oleh jaksa cuma 6 tahun lebih. Di sini, kami merasa ada ketidakadilan, tercederai ketidakadilan kami. Saya ingin menyuarakan di ruang buku agar masyarakat tahu ada ketidakadilan di batang kami. Dan mudah-mudahan dengan ini harapan kami, hakim dapat bersetuk. Katanya menurut perasaan kami, bisa menggunakan hakim utama kita untuk menghukum lebih dari penutupan jaksa. Sementara itu, persidangan di ruang utama pengadilan negeri kelas 1 Bandung tetap berlangsung dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum. Sidang berlangsung dengan kawalan ketat puluhan aparat kepolisian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV